Ya, Bumirsa memasuki hari kedua pasca OTT pejabat BPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, petugas masih terus mengintensifkan penyelidikan. Dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan ini, kita akan segera bergabung dengan reporter Ardi Pramono dan jurukamera Muhammad Rinto. Ardi, setelah penggeledahan ruang Irjen Kemendes Sugito, akankah ada penggeledahan lain? Ya, Popi, hingga saat ini kondisi masih sepi. Dapat dilihat bahwa kondisi di sini sangatlah sepi, Popi. Dan kita juga masih menunggu apakah nanti dari pihak KPK akan segera melakukan penggeledahan lanjutan. Akan tetapi dari informasi yang kami dapat, memang kemarin malam telah terjadi penggeledahan dan juga sudah ada empat ruang yang diberi garis polisi ataupun diberi garis pembatas oleh KPK, yaitu baik di ruang dari Irjen Kemendes, yaitu Sugito, kemudian juga ruangan dari Pejabat Eselon 3 yang juga ditutup saat ini karena diduga juga ikut terlibat gratifikasi. Lalu ada juga dua ruang yang merupakan Biro Keuangan yang telah disegel oleh KPK. Tapi hingga saat ini kami belum bisa masuk ke dalam untuk melihat langsung mengapa ruangan ini disegel dan sebagainya. Untuk sedikit review saja, Popi terjadi OTT pada beberapa waktu yang lalu. Dan dalam OTT ini ada dua tempat yang menjadi sasaran dari pihak KPK, yaitu dari gedung BPK dan juga dari gedung Kemendes PDTT ini. Dan total gratifikasi yang ada mencapai 240 juta, meskipun dari pihak KPK baru menyita 40 juta, sedangkan 200 juta lainnya, diduga distorkan sebelumnya. Dan dari keterangan pihak KPK hingga saat ini masih dilakukan penyidikan, dan yang pasti dari pihak KPK menyatakan dari tujuh orang yang kemarin ikut diciduk oleh KPK, sudah empat orang yang saat ini berstatus sebagai tersangka. Dan kita juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Kementeri Desa PDTT, yaitu Eko Putra Sanjoyo yang mengaku, tidak menyangka bahwa Sugito ini bisa ikut terjaring dalam kasus OTT korupsi ini, karena Sugito dikenal sebagai pribadi yang getol untuk terus memberantas korupsi, bahkan ikut membuat sabar punggung internal dalam badan Kemendes PDTT ini. Namun kita masih menunggu hasil dari penyidikan KPK bagaimana seterusnya, dan tentu saja dari pihak Kementerian Desa PDTT ini juga akan menghormati apapun penyidikan KPK. Pobie Seidra. Ya Ardi, lalu bagaimana dengan proses pencopotan dari Sugito ini sendiri, apakah ada informasi terbaru terkait hal ini? Ya Pobie, memang beredar di kalangan media bahwa hari ini akan dilakukan pergantian IRJEN, dari Kemendes PDTT ini, namun hingga saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda bahwa akan ada pelantikan IRJEN baru. Selain itu juga, tadi kami sempat memastikan langsung ke bagian Humas, juga menyatakan sampai saat ini dari bagian Humas juga belum mendapatkan informasi apakah akan ada pelantikan hari ini. Selain itu juga dari pihak keamanan internal atau security juga menyatakan tidak ada pemberitahuan akan adanya acara di Kemendes PDTT ini, apalagi hari ini hari Minggu, sehingga minim aktivitas di Kemendes PDTT ini. Namun dari informasi yang kami dapatkan, biasanya pergantian IRJEN ini akan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan, meskipun bisa saja pergantian ini berlangsung lebih cepat dari waktu tersebut. Terima kasih.